Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Yang kita hormati teman-teman Pd Cetak Elektronik Bapak Ibu dan salah sekalian Hari-hari ini Kita semuanya prihatin dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah terutama di Sumatera dan Kalimantan yang kita tahu akibat pencana ini telah menimbulkan korban beberapa meninggal dunia dan anak-anak kita tidak mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan atas dampak buruk yang diakibatkan dari kebakaran hutan. Untuk itu, PBNU mengutuk keras kepada okrum-okrum masyarakat ataupun pihak yang secara sengaja melakukan tindakan pembakaran hutan dan lahan yang tentu ini telah mengakibatkan korban yang begitu banyak. Maka untuk itu, dalam kesempatan hari ini, Ketua Umum PBNU, Bapak Kihaji Syed Akusilaj akan menyampaikan pesan-pesan sekaligus pernyataan resmi PBNU dan juga melalui LPBI dan Lajistu dalam gerakan NU Peduli, kami juga akan mengirimkan sejublah bantuan. Itu, kami persilahkan kepada Pak Kihaji Syed Akusilaj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap pengurus besar Nahdlatul Ulama, selamatkan Indonesia dari asap akibat kalahutlah yang mematikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hampir setiap tahun terjadi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar, namun juga ke negeri Jiron. Berdasarkan data Sipongi Kebakaran Hutan dan Lahan, sepanjang Januari 15 September tahun 2019 telah terjadi kebakaran seluas 328 ribu hektare di seluruh Indonesia yang meliputi Sumatera, Kalimantan, bahkan NTT. Kewajiban untuk membihara alam serta lingkungan bukan hanya kewajiban sebagai warga negara, akan tetapi hal ini merupakan bagian dari perintah agama sebagaimana Naib Muhammad bersabda Tiga hal milik bersama yaitu air, energi, dan hutan. Mencermati kondisi tersebut, pengurus besar Nahdlatul Ulama menegaskan satu, kepada pemerintah harus melakukan law enforcement atau penegakan hukum serta mengusut tuntas akar penyebab serta aktor dibalik kebakaran hutan yang terjadi tanpa tebang pilih siapapun pelakunya harus ditindak dengan seadil-adilnya sesuai dengan aturan yang ada. Kedua, harus ada langkah-langkah pemadaman dan penanggulangan yang efektif dan sistematis termasuk penanggulangan dampak kebakaran yang menyasar kepada warga dan juga dampak kelingkungan dan ekosistem fauna yang ada. Kita menjawab pemerintah dan kita semuanya. Ketiga, pemerintah harus segera membangun ruang-ruang aman atau yang biasa disebut dengan safe house dan juga berbanyak layanan kesehatan daerah berdampak asap. Bahkan jika diperlukan pemerintah juga harus siap melakukan tindakan evakuasi terhadap warga yang berdampak karhutlah jika situasi mengharuskan tindakan tersebut. Terbukti sudah banyak korban sampai meninggal dan rata-rata kebanyakan terjadi kesak nafas terganggu dengan asap dan sudah ke level bahaya membahayakan. Kempat, kepada pihak-pihak terkait terutama pada perusahaan swasta yang memiliki lahan di lokasi karhutlah harus bertanggung jawab untuk menanggulangi persoalan ini. Lima, kepada masyarakat mari bersama-sama membangun solidaritas sosial untuk menghadapi bencana ini. Kita harus berkomitmen untuk menyatukan pemahaman bahwa kebakar hutan yang terjadi adalah bagian dari perusahaan lingkungan dan tidak boleh terjadi lagi di Indonesia. Duharul fasadu firbar iwal bahar bimakasabat aidid nas. Kehancuran di muka bumi dan laut akibat perbuatan manusia. Itu dosa besar hukumnya. Kenam, dalam rangka menjaga kelestaran lingkungan terutama menjaga udara yang bersih dan sehat, BNU mengajak masyarakat untuk bersama-sama menggalakkan penanaman-tanaman dan pohon dimulai dari sekitar rumah, lingkungan, sekitar, dan menghindari kegiatan yang menyebabkan polisi udara. Ketujuh, Nanduulama telah menurunkan tim penelawan NU peduli untuk secara sistematis membantu menanggulai kebakaran hutan terutama dalam kerja-kerja kemanusiaan termasuk dalam melakukan upaya pemadaman dan pembagian masker. Dan Alhamdulillah sudah kami menyediakan 1 juta masker. Selanjutnya, NU peduli juga akan mendirikan pelayanan kesehatan termasuk safe house di beberapa titik di daerah terdampakkan hutlah. NU juga menginstruksikan kepada pengurus dana warga NU untuk melaksanakan salat istisqa kepada pengurus dan warga NU untuk melaksanakan salat istisqa memohon pertolongan kepada Allah SWT untuk segera menurunkan hujan agar kebakaran hujan dan lahan serta keringan segera berakhir. Allahummaskina huitha muhitha wa'inzina alayna ma'an midroro wa'inzina alayna minas sama'i ma'an midroro wa'ja'aw sukiah rahmatin wa'la taj'aw sukiah adabin wa'la hadmin wa'la ghorah Jakarta 16 September 2019 wa'la 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 sekretar sekjen ditandatangani dokter insinyur Kiai Haji Ahmad Hilmi Faisal Zaini Hassan dan Ketua Umum Syed Agri Zaini Terima kasih Baik selanjutnya sebagai tanda keperhatianan kita kita akan menggunakan masker kita harapkan seluruh warga masyarakat di sana di daerah-daerah yang terkena dampak mudah-mudahan diberikan keselamatan di daerah-daerah di daerah-daerah Terima kasih